Intro Menonton, menonton! Masih di Inisawur! Wah, sayur! Ayur! Luar biasa! Mas, udah bangun? Alhamdulillah, sip! Seger kelihatannya Tadi gini Gak apa-apa, gak apa-apa Masa orang ngantuk dibangunan Ya, kasihan Oke, kita ingetin dulu quiz Twitter buat pemirsa Silahkan Kak Tika, tolong dibantu Nah, duduk aja Ya, duduk, gak apa-apa Jadi, quiznya pagi ini adalah Buatlah gombalan dengan menggunakan kata iri Itu, ya, mentionnya? Mentionnya ke Dan Dengan hashtag Ini sahur hari ke-10 IKEA Itu dia Silahkan Nanti dua pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak Iya, dan hadiah ini dipersembahkan oleh IKEA Toko Perabotan Rumah Tangga Swedia Ayo ke IKEA Beda lagi orang Sip-sipan Oh, sip-sipan Kalau ketemu Sip Ya man Ini saya mau ngajukan proposal, eh Oh, proposal Ini kan mau bentar lagi lebarnya Nah, kamar saya mau di-renov Di-renov pastih? Ya, biar bagus, eh Maksud saya pakai kamar itu Saya udah nyirian nih le Nandain Kamarnya Yogi kan Pokoknya mau saya rubah semuanya Karma di dalam semua Dirubah semuanya Kasur di luar Kasur di luar Mang kalau mau rubah suasana kamar Nggak perlu ke seluruh ruangan Tinggal tambahin aja Aksesoris ruangannya Tambahin aja aksesoris gitu Nggak usah seluruhnya dirubah Padahal saya mau ngechat Mau ngapain semuanya Tinggal dilihat aja Aksesorisnya kan ada disitu Banyak sih disini Nah sekalian saya juga mau titip Titip lampu meja Nanti saya cariin Sudah paham kan? Sudah selamat deh Ngomong-ngomong nih maaf nih ya Saya jadi curhat nih Sejak ada si desta disini Cewek-cewek pada ngejauhin Ke saya Oh iya Sukanya sama si desta Pasti karena dia tuh payung Adanya emas Maksudnya? Sama duit Tapi tenang Mang Nih Bawa ini Buat apa ini? Desta itu takut sama warna biru Ini mah buat belanja Buat belanja Buat belanja Takut lupa WSM Gimana WSRanya mas M Penting memperes Ya itu Makanya saya tuh Ya si desta kan sekarang Cewek-cewek Banyak yang suka sama dia Rayuannya itu Jadi saya Gimana gitu lah Tolonglah pindahin dia Dimutasiin kemana gitu Desta mah udah gak tau dia Tama tau-tau datang kemari Iya itu Dia komplek mana sih Saya mau datangin dia Nih tanya nih Lurahnya ini Kenal sama desta? Desta kenal? Iya Saya gak suka sama dia Dia cewek-cewek Jadi pada suka sama dia Saya jadinya gimana Jadi Anu kalau mau nyari Di komplek B Komplek B ya? Komplek B Tapi kadang-kadang orang taunya B komplek gitu Vitamin 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 Makanya kan hebat banget ya Iya 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 Itu dia Tapi memang kalau menurut saya mah ya Kalau urusan ganteng atau enggak mah Itu mah Masing-masing udah punya karakter Nah memang kalau sifatnya seperti ini Berarti memang iri Amadesta Iya sirik saya Jangan Lagi yang gini Lagi yang gini Dia ganteng Ini memang Ganteng Emang gimana? Berasanya memang gimana? Dia memang oke ganteng Memang apas itu berasanya Masvi tuh emang gak ganteng tapi unik Berasa ganteng enggak? Berasa buruk sih Dia ganteng Si Mi Kalau Mang Sasvi mah Jauh Wah siap dong Jauh lebih ganteng Jauh lebih ganteng Jauh dari ganteng Bener kata Kartika Mama-Mama unik Rambut aja udah kayak Ultraman Gak ada laki-laki Tapi Ini buat kamu nih Tuh Iya kan? Coba Tapi jangan CR Kalau dia ngasih itu ke Desta Artinya suka Kalau ke Mang Sasvi Artinya dia kesian Kalau saya udah senang ini Tapi yang jelas Menghargai aku sama orang tua Orang tua? Tapi yang jelas Mang Mamang Jangan iri Jangan Kalau Mamang mau Iri itu Harus Mamang bisa menunjukkan Kemampuan Mamang Sama si Desta Bersaing secara sehat Setuju? Punya prinsip Percaya diri Percaya diri Percaya diri Gak punya prinsip ini Bener Jangan iri Mendingan Anan Kiri Cuma kiri Lampu saya bilang itu baik Yang penting itu Siap siap Nanti saya tunjukkan Kemampuan Mamang Siap siap Ya Udah tuh Nanti keburu tutup lagi Jangan lupa titipan tadi Lampu meja Oh siap siap Laura Apa kabarmu Laura Ini satu lagi Kartika Air matamu Jangan Jangan pernah menetes Di pipi Oke deh Nanti saya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Semuanya Silahkan Kartika Ini kan Kartika kan Sibuk di dunia hiburan Di dunia entertainment Kan ada anak juga Arjuna ya Iya Arjuna Dan juga ada anak Angkat lainnya katanya Iya Membaginya bagaimana Untuk keluarga Bagi aja yang rata Waktunya Oh waktu Kapan ini Kapan kerjanya Kapan sama keluarga Iya jadi tahun ini Memang Dikurangin Gitu Kalau saya udah punya anak Karena udah bisa Arjuna tuh udah bisa nangis Kalau kemarin-kemarin Sekarang tuh masih bisa dibohongin Kalau sekarang tuh udah bisa Tau kalau aku udah mandi Berarti aku mau pergi Shooting gitu Jadi kayak udah mulai 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 ada rasa tuh Timbul kayak berat ya Segala macem Yaudah gak usah mandi Kalau mau shooting Berarti gak tau Nangisnya kalau mandi doang Iya kok saya gak kepikiran ya Mandi doang kasih shooting gitu ya Nah Berarti dapet tips dari Iya makasih ya Iya jadi akhirnya Njempet-njempetin Kalaupun saya dengannya Shootingnya sampai malam Biasanya aku suka izin Maghrib Buka puasa di rumah Nanti balik lagi Jadi kayak Njempet-njempetin Dan Alhamdulillah Mama sama Papa Paham Jadi nanti Arjuna dibawa ke lokasi shooting Ketemu bentar Nanti pulang lagi Berarti gimana caranya Tapi jadi ketahuan ya Kenapa Kalau di rumah Berarti gak pernah mandi ya Aku disanggu ketahuan Karena pada setiap hari Hampir setiap hari Kan kerja Jadi dia tuh Kodenya kalau aku udah mandi Berarti udah mau berangkat kerja Ya makanya berarti kan kalau di rumah Aku pernah mandi Pasti Laura juga dalam hal membagi waktu Adang suka ada kesulitan ya Om Indra juga suka ada kesulitan ya Nanti kalian bertiga bisa bertanya kepada seseorang Dia itu sangat pintar banget dan jenius Dalam memberikan hal motivator Langsung saja inilah dia Mario Spuh Silahkan duduk Silahkan duduk Pak Mario bawa apa itu? Bawa apa itu? Ini hewan peliharaan saya Ini ulet bulu Gak-gak tau Dulunya masih kecil Kok gede? Tapi karena sekarang sudah 40 tahun umurnya Jadi dia besar Dan namanya bukan ulet bulu Apa? Ulet uzur Oke Pak Mario mungkin Hari ini mungkin gak ada Goyang-goyang tuh Bisa gerak Ini mereka gak ada yang pesen binatang Mereka pengen tips dari Pak Mario Iya ini kebetulan tidak mau ditinggal Berarti dalam hal membagi waktu Susah berarti Susah Ya namanya juga kan kita Itu bisa dijitui Hidupnya disini Oke mungkin silahkan yang mau bertanya sama Pak Mario Tentang membagi waktu Boleh saya duduk Silahkan Disitu dong Hampir saya jatuh Gak kebayang ya Pak Mario sepul jatuh Kamu tanya dulu lagi Keluarga sehat? Keluarga sehat Pak Mario sendiri sehat? Sehat Pak Haji sehat Pak Haji siapa? Pak Haji Andre Oh kebetulan udah lama kami tidak ketemu Emang belum pernah ketemu Iya memang belum Pak Mario Ini Tadi ngobrol masalah membagi Waktu Sama keluarga Iya jadi aku tuh mau nanya nih gini Aku tuh punya masalah sama keluarga Aku tuh kadang-kadang suka kayak Aduh Laura kenapa sih kamu tuh suka sibuk Terus aku tuh kayak mau nanya gitu loh Oke Pak Mario bukannya biasa aja Lagi menyimak pertanyaannya Laura Antara nyimak Seperti menghaca Oh beda Macam dimana Beda Itu marah api semua Kalau ini kan masih kabriole Itu open cup Bagaimana pertanyaannya apa? Tuh Keluarga sih Dia takut kebawa Ini kan ngomong ABG gitu kan Alay gitu Dia mau kebawa Pokoknya tips untuk membagi keluarga lah Oke Waktu Bagi waktu Baik Jawabnya harus kayak aku tadi Buat lo Nanti Jagawi bawa dong Sebagai motivator Masa begitu Maaf Om Indro Saya boleh jelaskan dulu tentang keluarga Boleh Biasanya Saya akan menyapa dulu Biasanya yel-yel dulu Dengan nyanyian kesukaannya Untuk sahur Kita tidak ada yel-yel Tapi kita adanya yel-yel Gak nyanyi piano dulu Boleh nanti ya Itu lagunya ada Sahabat Baper Bicara tentang keluarga Bicara tentang keluarga adalah Sebuah Pembicaraan yang serius Tapi santai Karena kita harus tahu dulu Bahwa Dalam kehidupan kita Itu tidak pernah lepas Dari yang namanya Hubungan keluarga Di sana ada ayah Ada ibu Ada anak Adik kakak Dan semua itu harus menyatu Menjadi satu Ya Untuk keluarga Kalau anda ingin mempunyai sebuah keluarga yang bahagia adalah Pertama Anda Jangan Sekali-sekali Pergi ke gunung Kenapa? Apa hubungannya? Kenapa? Ya Karena Kalau anda mencari keluarga di gunung Anda tidak akan pernah bertemu Tapi justru yang anda temukan adalah Keluarga Cemara Harta yang paling berharga adalah keluarga Mutiara Paling Indah Yang hilang Itu yang Itu yang poin yang pertama Setuju 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 Sahabat buffer Kemudian Number two Poin kedua Poin kedua Seringkali kita merasa rindu Ketika kita jauh dari keluarga Setuju? Setuju Bagaimana Cara anda Mengatasi kerinduan tersebut Itu Manfaatkan Teknologi yang sekarang Ada Seperti yang suka saya lakukan Ketika saya di rumah Saya rindu kepada keluarga saya Saya selalu melakukan hal ini Yaitu Kita lakukan Video call Oh iya benar-benar Saya punya tayangannya Anda bisa mencontoh Call-nya 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 call gepeng Apa call bulat Kita lihat Ini dia Tayangannya Oh ada tayangan Sekarang Nah Video call Video call Video call Pak Mario Video call itu setahu saya Muka orang sama muka orang Bukan call dipotong belada diputer-puter Berarti benar saya tadi Call gepeng apa call bulat Tapi bagaimana keluarga bisa ngobatin kangen Pakai video call Karena kebetulan keluarga saya suka call Oh Itu Luar biasa Ada yang mau tanya lagi silahkan Baik Selanjutnya Ini yang ketiga Ini poinnya sangat Kheses Kheses khusus Kita harus melakukan Kheses 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 aja Ini saking kita Perlunya ya Terhadap Poin ketiga ini adalah Kita harus Libur A vacation holiday with family In the night on the morning Siap malam dan juga pagi-pagi mungkin Malam dan juga pagi Lakukanlah liburan Sehari sekali Sehari sekali Cepet banget minum obatnya Sehari sekali Gimana sih kayak minum obat Terjaga kapan Apabila anda butuh liburan Kebetulan saya punya paket tur Ini dijualan sih Nah Oh tur antreple Ini tur Jakarta-Jepang Jepang-Jepang-Jekarta Dua jam Oh Cepet banget Lalu video call Cepet banget Ya anda lihat-lihat dulu Ya Oke bisa hubungi saya Disitu ada nomor teleponnya Ya ini ya Ini biru penjalanan Ini namanya Travel Marpu Marpu itu Mario Sepuh Om Ini liburannya Ke hatiku Ke mimpiku Sama ke rumahku Iya Itu Apa Terus ini Bahwa air Minum Sendiri-sendiri ya Bosku Iya betul Jadi Semua Semua Negara yang ingin anda kunjungi Ada disini Anda tinggal lihat-lihat aja Aku punya website Anda bisa kunjungi disitu Kemana Mario Sepuh Marmar Pupuh Wow Oke Seperti itu Pak Mario Sudah ada pertanyaan lagi Apa kalian bingung dengan Pak Mario Enggak itu saya mau tanya Sebetulnya itu Video call tadi Boleh Itu kan bahasa yang umum ya Iya Tapi kalau ke Jawa kan Nggak ada video call Kalau ke Jawa Video call please Ia juga sih betul Iya namanya beda Tidak apa-apa Nanti kita ganti aja Gambarnya jadi kubis Kubis sama Gambarnya sama kayak Kubis Mohon maaf Saya tidak bisa lama-lama Karena Saya ini kan bintang tamu Jadi saya ada jadwal Ke tempat-tempat lain Jadi bintang tamu Tipe-tipe Tipe-tipe lain Temu nunung dong Kalau kesitu Saya belum tahu Ya Pak Mario Terima kasih ya Sama-sama Ternyata triple juga ya Dia tuh multi talent loh Bang Puisinya jago Ya Kemarin jualan cabai juga kan ya Cabai Sudah pernah Sudah tutup sekarang Apanya jago Jago puisi Jago puisi Saya kasih tahu dong Jago puisi Ini sebetulnya Saya tidak pernah seperti ini Ini sule aja ini Memang aku punya Bakat Terpendam Dan Akan aku lakukan disini Kerawang Bantar Gebang Bekasi Bekasi Dekat Bantar Gebang Masih Bekasi Pada waktu itu Aku berangkat dari Bekasi Menuju ke Kerawang Tapi aku nyasar Aku mampir ke Bantar Gebang Disana aku makan Disana aku makan Makan Oh luas biang Luas biang Terima kasih Itu judulnya Itu judulnya Makan Oh makan Makasih Pak Mario Perlu aku ceritain makan Oh gak perlu Makasih Pak Mario Bisa di sini Balet masih Sudah berhenti Nggak percaya Nggak percaya ya Nggak percaya katanya Bisa Pak Mario Bisa Anda bila ingin belajar balet Anda harus latihan dulu Pemanasan Nih Sudah-sudah ya Sama-sama Terima kasih Sudah ya Sudah Terima kasih Terpenca juga Saya denger ya Oh penca silantung Dia mah jago-nya Jago-nya Ini adalah Pilaraga yang saya sangat suka Budaya lagi Budaya Tuhan Pak Mario maaf Kalau itu maku tahu Nari Jaipong juga katanya Ini sebetulnya Saya bukan pencak silat tadi Apa Pencak mujair Sulap masih sulap Udah tidak Udah cukup 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 Saya pak gini Dengar-dengar malah bisa hipnotis ya Iya pernah Pernah Hipnotis saya pernah Oh bisa Pernah Udah nyerah Udah nyerah Udah nyerah Di sini aja Hadis Tidak Terima kasih Terima kasih telah menonton!